Hai semuanya, sawadikrap. Selamat datang kembali di sekuman analisa. Ada beberapa hal yang sepertinya dalam kasus Brigadir Joshua ini ada yang tidak terlalu dibahas secara detail. Ini berhubungan juga dengan motifnya, teman-teman. Untuk kalian tahu bahwa Brigadir Joshua di tanggal 1 Juli 2022, informasi yang aku dapatkan bahwa Brigadir J itu baru saja diangkat sebagai anggota Satgasus. Jadi kita ketahui juga bahwa Ferdi Sambo selain dulu dia menjabat sebagai Kadif Propan Polri juga menjabat sebagai Ketua Satgasus yang diduga sangat kuat oleh Indonesian Police Watch bahwa lembaga ini itu banyak masalahnya. Maksudnya gimana? Satgasus ini adalah sebuah lembaga di kepolisian Polri juga yang menangani kasus-kasus spesial yang dalam tanda kutip adalah lahan basah. Ada kasus mengenai narkoba, korupsi, terus juga IT, dan banyak hal lagi yang ini mereka punya kewenangan. Bahwa kalau Satgasus melihat ada suatu kasus misalnya di Papua atau mungkin di Aceh, ada narkoba. Satgasus bisa dengan serta-merta punya kewenangan untuk mengambil alih kasus tersebut. Yang menjadi menariknya adalah pertama begini. Kenapa satu minggu setelah Brigadir Joshua diangkat menjadi Satgasus, ini informasi yang aku dapatkan, dia langsung dihabisi di tanggal 8 Juli 2022. Kemudian juga kita ketahui bahwa rekomendasi dari IPW, Indonesian Police Watch juga menyarankan untuk melakukan audit dan juga investigasi. Tetapi dari Kapolri langsung membubarkan Satgasus tanpa adanya audit sampai sekarang. Mungkin aja aku tidak mengikuti berita secara utuh. Kalau menurut kalian ada anjas Kapolri ataupun juga Kapolri sudah melaksanakan audit ke Satgasus tidak cuma sekedar dibubarkan, kalian boleh tuliskan linknya di kolom komentar video ini agar aku bisa melihat dan juga menganalisa apakah itu benar atau tidak. Karena kalau seandainya memang benar Satgasus itu cuma dibubarkan saja, apakah ini salah satu indikasi bahwa kejahatannya Verdi Sambo itu banyak yang belum terbongkar. Kita baru melihat beberapa hal yang terbongkar, misalnya adalah mengenai pembunuhan ke Brigadir Joshua, kemudian obstruction of justice, serta ada dugaan banyak sekali ya, pencucian uang ataupun juga perjudian. Itu adalah hal-hal yang sudah beredar di sosial media dan juga media masa dan perlu diklarifikasi. Tetapi kita nggak usah munafik juga ya, banyak masyarakat yang berpikir sepertinya Verdi Sambo itu masih punya banyak kejahatan-kejahatan lain yang belum dibongkar. Kalau kita hubungkan dengan bergabungnya Brigadir Joshua di 1 Juli 2022 sebagai anggota Satgasus, apakah ini hanya sekedar kebetulan semata setelah seminggu kemudian dihabisi? Apakah ini juga salah satu hal mengapa tim kuasa hukum Brigadir Joshua adalah Kamarudini Siman Juntak yang meyakini bahwa Brigadir Joshua ini mengetahui sesuatu hal dan jika dia hidup akan membahayakan banyak hal bukan sekedar motif yang selama ini kita bahas dan juga dikatakan oleh Kapolri bahwa motifnya adalah asusila antara perselingkuhan ataupun juga pelecehan. Ini akan segera kita ketahui dalam persidangan nanti. Berbicara mengenai persidangan juga ada keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno, yang mengatakan bahwa sidang terbuka ini akan sidang Verdi Sambu ini akan dilakukan secara terbuka untuk umum karena pasalnya adalah pasal pembunuhan berencana ataupun juga pembunuhan tanpa rencana yang subsidernya dan bukan pasal yang tentang asusila. Well, ini adalah hal yang sangat baik sekali tetapi jangan sampai kita sudah berharap banyak karena misalnya kayak di persidangan yang atau kemarin itu yang Obstruction of Justice ya sidang kode etik kan kita sudah, masyarakat, media juga banyak yang ter, apa ya ter-disinformasi sudah menyiapkan awaknya datang ke lokasi persidangan tetapi ternyata tidak boleh meliput memang ada siaran untuk sidang kode etik tersebut tetapi mungkin hanya 5 menit doang kemudian diputer-puter ulang dan itu pun tidak ada suaranya begitu pun juga sama dengan rekonstruksi memang untuk rekonstruksi yang sifatnya di dalam rumah rumah dinas ataupun juga rumah pribadi di Jakarta Selatan itu semuanya tidak ada suaranya tetapi memang ada beberapa rekonstruksi yang memang di luar dan wartawan juga sudah banyak di sana mereka bisa mengambil gambarnya dan ada suaranya jangan sampai ini kita sudah mendapatkan info dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sidangnya akan terbuka dan untuk umum tetapi nanti ada hal-hal yang mirip seperti cerita-cerita sebelumnya semoga itu tidak ada karena kalau seandainya sidangnya tertutup atau tidak ada suaranya atau cuma sebagian-sebagian doang ini akan membuat masyarakat kita yang sudah banyak yang apatis ya dengan hukum di Indonesia sebagian tetapi aku menyarankan teman-teman yang mulai apatis dengan hukum di Indonesia kita bolehlah apatis bukan apatis ya kita boleh mengkritisi tetapi kita tidak boleh apatis apatis kan artinya sama sekali tidak percaya tetapi mengkritisi itu artinya kita masih cinta kita masih percaya tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki kalau suruh memilih antara kedua hal tersebut posisi aku sekarang berada di mana posisiku adalah pada pada mengkritisi aku tidak apatis dengan polri ataupun juga hakim ataupun juga dengan jaksa karena secara pribadi aku pun juga mengenal sejumlah orang yang berada di tiga lembaga hukum tersebut yang lurus-lurus dan juga baik-baik tetapi memang tidak menutup mata ada sejumlah oknum yang memang tidak benar di sana tapi tidak boleh dong kalau ada tikus di gudang padi padinya kita bakar gudangnya kita bakar itu kan tidak fair ya teman-teman nah kemudian ini adalah ruangan untuk sidang FS dan kawan-kawan dan rencananya persidangan nanti kan lebih dari satu hakim ya ada mungkin ada belasan hakim kah belum tahu secara detail berapa jumlah hakimnya kalau untuk jaksanya sendiri itu ada sekitar 70-an jaksa ini nanti terbagi dalam dua kategori teman-teman untuk yang obstruction of justice dan juga untuk pasal utamanya itu adalah pembunuhan berencana kita akan melihat nih kelihaian dan juga kecerdasan serta pengalaman dari para jaksa jaksa ini adalah perwakilan dari penyidik karena kenapa dibilang perwakilan dari penyidik? karena memang yang melakukan penyidikan dari kasus ini kan adalah kepolisian ya teman-teman dan jaksa itu tidak melakukan penyidikan makanya kalau kemarin kita lihat ada beberapa kali isu bahwa berkasnya dikembalikan lagi dari jaksa ke bareng skrim karena memang jaksa itu harus mempelajari semua alat buktinya data-datanya jadi pada saat nanti di persidangan karena mereka bukan yang melakukan penyidikan jadi mereka sudah mengelotok nih sudah tahu sekali apa saja pasal-pasalnya apa saja bukti-buktinya dan juga alat buktinya itu harus benar-benar ngelotok karena jangan sampai nanti bisa dipatahkan nah salah satu kriteria untuk menilai performance itu jaksanya baik performance dari jaksa itu baik atau tidak adalah dengan menyocokkan apa yang didakwakan dengan putusan akhir nanti kalau yang aku lihat disini kan pasal utamanya adalah pembunuhan berencana ya pasal 340 kalau nanti di persidangan terbukti hakim mengetok palu itu adalah pasal pembunuhan berencana kita boleh bilang kinerja jaksa sangat baik sekali performance-nya terlepas apakah dalam pasal 340 nanti itu akan diberikan hukuman maksimal yaitu adalah hukuman mati atau hukuman sumur hidup atau hanya hukuman 20 tahun penjara itu adalah bagian dari hakim nanti yang gak bisa diintervensi oleh siapapun karena ya hakim punya hak ya untuk menggunakan opini ada beberapa hal yang sifatnya meringankan dan juga yang memberatkan kalau aku lihat secara data-data mengenai Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati ya dua aktor utama ini menurut aku sebenarnya lebih banyak adalah faktor yang memberatkan kalau meringankan ya mungkin ada seperti biasanya kalau aku lihat di sidang-sidang faktor yang meringankan terdakwa adalah sebelumnya belum pernah melakukan kejahatan sama sekali atau masih punya anak dan sebagainya itu biasanya faktor yang meringankan tetapi itu mungkin hal yang standar gitu di Indonesia tetapi faktor yang memberatkan kalau aku lihat untuk si Ferdi Sambu ini adalah obstruction of justice-nya orang yang meninggal di fitnah kebohongan ini dan itu terus juga PC pun juga sama tidak jauh berbeda dengan Ferdi Sambu jadi menurut aku lebih banyak faktor yang memberatkannya kalau nanti kita akan melihat di persidangan apakah hakim akan banyak faktor-faktor meringankannya itu akan bisa kita kritisi bareng-bareng kita lihat seperti apa namanya hakim juga adalah manusia biasa kan ya dan aku yakin hakim juga akan melihat perkembangan di sosial media kalau ada yang bilang bahwa gak kok anjes hakim ataupun hukum itu tidak akan ditentukan oleh viralnya sebuah kasus I don't agree at all kita melihat banyak kasus di Indonesia ada istilah ada hashtag beberapa waktu lalu yang mengatakan no viral no justice itu sebenarnya gak cuma sekedar isapan jempol belaka kalau gak viral itu gak bakal mendapatkan keadilan walaupun penyidik mengatakan oh gak bener kok semuanya kan kita tangani dengan sama rata hakim ataupun juga jaksa kadang kan gitu ya apa yang disampaikan itu kadang gak sesuai dengan kenyataannya begini pun juga sama nih kalau aku lihat dari si Ferdi Sambo pada saat beberapa kali berbicara ke media masa apalagi yang terakhir dia bilang bahwa istri saya itu tidak bersalah justru menjadi korban sebenarnya bahasa tubuhnya Ferdi Sambo itu berbicara dengan apa statementnya wajahnya Ferdi Sambo itu terlihat sangat kesal dan juga sebel berkali-kali Ferdi Sambo mengatakan bahwa istri saya gak bersalah dia adalah intinya baik-baik aja begitu pun juga PC Putri Chandrawati beberapa kali dia ngomong dia mengatakan bahwa saya cinta dengan suami saya bla 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 intinya mereka tuh saling melindungi gitu loh dan juga untuk memberikan kesan ke masyarakat bahwa Ferdi Sambo adalah seorang pria gentleman dan akan melindungi istrinya terbukti sih ada sebagian komentar netizen yang sudah mulai kirim ke Instagramku ataupun Facebook pageku ataupun juga komen di Youtube ini bilangnya wah beruntung sekali sih Putri Chandrawati punya suami kayak Ferdi Sambo yang begitu romantis mampu membela istrinya bla 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 menurut aku ini teori dekonstruktif apa yang berusaha disampaikan seringkali ke media masa justru adalah kebalikannya so that's the point teman-teman terus kapan dong aja semulai sidangnya kalau aku baca keterangan dari kejaksaan disini bahwa nanti sidangnya itu setelah jaksa menyerahkan berkas ke pengadilan negeri Jakarta Selatan karena memang lokasi kejadian di Jakarta Selatan makanya sidangnya disini itu katanya sih minggu depan ya teman-teman mungkin hari Selasa atau Rabu perkiraanku dan dibutuhkan waktu 3-7 hari untuk pengadilan mempelajari berkas-berkasnya lantas siap disidangkan kalau sekarang aku buat video ini tanggal 9 Oktober artinya kemungkinan besar pertengahan bulan ini nanti ya akan segera kita melihat persidangannya oke aku rasa itu yang bisa aku update mengenai video kali ini terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk kalian terus setia mudah-mudahan kita akan mendapatkan kabar baik dan putusan maksimal untuk keadilan Brigadio Joshua terakhir jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasas Mara serta subscribe channel Youtube ini ya kalau pun kerap semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati